Intro Inilah video amatir suasana di rumah sakit umum Sidikalang yang direkam oleh pihak keluarga korban bayi meninggal yang diduga terlambat mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit Tampak dalam video seorang wanita yang diduga ibu sang bayi tampak panik sambil menggendong buah hatinya yang telah tiada Sementara perekam video sambil meluapkan kekecewaannya berusaha mendapatkan gambar petugas rumah sakit yang tengah bertugas Bayi berinisial AP yang baru berumur 8 bulan awalnya dibawa ke rumah sakit karena demam Menurut keluarga karena lama mendapatkan penanganan Keluarga korban meminta bayi dirujuk ke rumah sakit lain namun terkendala ketersediaan ambulans dan oksigen Setelah menunggu lebih dari 2 jam dan belum dapat penanganan Bayi malang yang menderita demam meninggal dunia Di konfirmasi awak media, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa semua penanganan yang dilakukan saat pasien bayi yang menderita demam tiba di rumah sakit hingga dilaporkan telah meninggal di dunia dianggap sudah maksimal dan sesuai dengan prosedur yang ada Pihak rumah sakit juga menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban yang menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sangat lamban sehingga menyebabkan kehilangan nyawa Pada hari Jumat jam 15.15 Pasien dibawa ke UGD Kemudian diterima oleh perawat di sana Kemudian diperiksa oleh dokter Kemudian dokter memeriksa melihat ditemukan bahwa dari wawancara ditemukan bahwa pasien sudah menderita demam dan mencret selama 5 hari Kami sudah melakukan sesuai prosedur yang kami tahu Para perawat dan petugas kami juga sudah melakukan Observasi dilakukan tidak lebih dari 6 jam Kemudian proses menunggunya ambulans ke datangnya ambulans masih di bawah masih tetap dalam standar pelayanan minimal masih dalam waktu setengah jam sudah datang Kemudian perawat juga kita sudah bersedia Jadi sehingga menurut kami yang kami lakukan sudah maksimal Terkait insiden ini pihak rumah sakit rencananya akan melakukan kunjungan ke rumah keluarga korban untuk menyampaikan bela Sumkawa Tim Liputan, Sumetv